Ya, pasca kerusuhan di sidang pemilu Kada Maluku kemarin, MK akan meningkatkan sistem keamanan di gedung lembaga negara ini. Salah satunya dengan memasang metal detektor, X-ray dan pembatasan jumlah pengunjung. Ketua MK Hamdan Zulfam jelaskan sebenarnya pihaknya sudah berniat untuk memperbaiki sistem pengamanan di MK pekan depan. Namun sebelum sistem pengamanan baru diterapkan, terjadilah kerusuhan pada sidang pemilu Kada Maluku kemarin. Karenanya ke depan tidak sembarangan masyarakat umum bisa mengikuti sidang di MK. Mereka yang berniat menyaksikan jalannya persidangan harus mendaftar terlebih dahulu dan diberikan ID pengunjung. Sementara itu Hamdan Zulfam juga menceritakan pada saat kejadian konsentrasi aparat keamanan terpecah di tiga lokasi yakni mengamankan demo buruh di depan istana, demo di luar MK, serta pengamanan di dalam ruang persidangan. Saya minta kepada pihak kepolisian dan aparat keamanan untuk mengusut tuntas kasus ini sampai tuntas dan menjatuhkan hukuman yang setimpa kepada mereka yang merusak. Terima kasih telah menonton!